Halo Brother Fighter, yuk kita ngobrolin Danny Dafa kali ini Brother Brother Fighter, kita lihat pertandingan melawan lintang pada Fight Night Kemarin kayaknya seru banget nih melihat kemampuan dari Danny Dafa ini emang luar biasa Diuntungkan karena memiliki tinggi dan tentunya jarak pukulan diuntungkan disini Daru skillnya sih memang udah cakep dari gaya bermainnya, ini udah cocok nih melawan Petarung-petarungnya berpengalaman, tapi kita lihat Partai yang kemarin ditunjukkan oleh Danny Dafa emang berkualitas juga gaya permainannya Memang punya strategi Serta ketika terakhir men-take down, memberikan ground and pound pada lintang Dan mendapatkan kesempatan kemenangan TKO Kali ini memang luar biasa Danny Dafa ini juga memiliki saudara yang bertanggung di MMA juga Nah, apakah dia menjadi sosok calon juara di masa depan? Inilah petarung-petarung muda yang menurut gue sih memang cukup berpotensi gitu Gue lebih suka petarung-petarung muda yang muncul ke One Pride MMA yang memiliki sepotensi Dan juga memiliki stamina yang mumpuni Ya nggak itu-itu aja, jadi jangan sampai petarung MMA yang dulunya bagus sekarang malah turun Yang seharusnya malah lebih baik Nah, kali ini ditunjukkan Danny Dafa untuk bisa bertarung di One Pride Dan menuju champion Apakah dia bisa menjadi champion atau melawan siapa nih yang diketemukan pertandingan berikutnya nanti Danny Dafa nih Dilihat harga permainannya memang udah rapi Gaya permainan atas maupun gaya permainan ground Yang menurut gue sih memang udah cukup lah Untuk menghadapi pemain-pemain yang bisa dibilang Mumpuni melawan dia Dan kita simak bacotan netizen disini Danny mukanya kayak Nat Diaz Wah, Diaz Brother Wah, cocok diadu sama Reja atau nggak sama JK Lah, Langsung diadu sama Reja sama JK Main adu-adu aja Oke, Marlip Akmedov Danny levelnya udah juara nih mainnya rapi Betul sekali Dari Momantrofik Danny Brother Oh, Ramvilan Danny Reza Angga JK Wih, Boleh, boleh, boleh Dari Mikhail Simanun Khalid Badan aja yang besar Oke, Tapi faktanya dia menang Dan kita tunggu pertanyaan selanjutnya Siapa sih yang cocok diadu sama dia Teman-teman ada ide nggak? Nanti kita sampaikan ke One Pride Mudah-mudahan One Pride mendengar Apa yang kita harapkan Lawan-lawan yang cocok Untuk melawan Si Danny Dafa Petar Muda yang luar biasa Oke Jadi gitu aja bahasan kita Kita berharap juga sih Sebenernya saudaranya juga Kayaknya udah berhenti sih Oke Danny juga Danny Arief kalau nggak salah ya Saudaranya juga udah berhenti Kemungkinan sih yang nerusin Danny Dafa Tapi mudah-mudahan juga Kedua-duanya bertarung di One Pride juga Kita berharap seperti itu Oke, Ya Kan? Kita melihat pertarungan-pertarungan Dan pertarungan-pertarungan yang seru nih Dan juga berkualitas Bukan cuma Pertarungan yang itu-itu juga Yang menyajikan pertarungan yang Ya, Bisa dibilang Masih Kalah jauh sama Pertarungan debut malah Oke, Segitu aja Ulasan tentang Petarung muda Ini kayaknya seru banget nih Banyak pertarung-pertarung debut Yang luar biasa Ngerasain kayak kemarin Aminuddin Melawan-lawannya Wah, Keren banget pokoknya Udah kayak ngerasain Petarungan Fight title Title fight Bukan pertarungan debut Tapi keren banget, Oke? Petarung-petarung sekarang Yang mudah-mudah Mau kuning debut-debut Masuk yang berkualitas Jadi Ya, Kita sebagai pecinta MMA Dan juga One Pride MMA Merasa puas lah Melihat pertandingan Dan potarung yang berkualitas Oke, Sukses kedepannya Untuk One Pride Tetap sehat dan semangat Pamit undur diri Bye-bye